Kedidak-kedidana korupsi dalam penimpangan prosedur pengajuan pemberian pencairan dan penggunaan kredit usaha rakyat, kur, mikro, dan kredit usaha pedesaan rakyat atau KUPRA dari salah satu bank BUMN di unit Patrang. Itu terjadi pada periode Oktober 2022 sampai dengan April 2023 didampingi oleh penasihat hukum. Kemudian kita lakukan penahanan oleh jaksa penuntut umum dan sudah kita kembalikan ke lapas. Pihak-pihak yang dicari oleh Saudara S semudian diajukan kepada bank BUMN Patrang sebagai pengajuan kredit kur dan KUPRA. Yang sebenarnya adalah kreditur tersebut tidak benar-benar mendapatkan kredit, akan tapi digunakan untuk salah satu kegiatan dari yang menguntungkan Saudara S yang sudah bergerak sama dengan Saudara Tersangka H. Jadi perannya sebagai kepala cabang yang mengeloloskan, digunakan oleh Saudara S. Kerugian keuangan negara oleh ahli penghitungan kerugian negara sekitar Rp800.75.000. Akan segera melembahkan negara yang mengunjungkan Saudara S yang sudah berhubungan dari bank BUMN Patrang. Terima kasih. Terima kasih.